Salam Bangkapos dan Salam Desa Membangun Semua mengajak kamu semua untuk mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Tritif Kabupaten Bangka Barat Lebih tepatnya di Desa Simpang Tiga Perjalanan menuju Desa Simpang Tiga yang ditempuh melalui jalur darat dari Kota Pangkal Pinang Kurang lebih memakan waktu 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 Di Desa Simpang Tiga, di Bangkapos akan mengajak pemirsa berinteraksi dengan kepala desa berikut jajarannya Perihal rencana dan program apa saja yang akan dilakukan pihak pemerintah desa Dalam membangun aktivitas yang sehat dan produktif Demi mengangkat derajat perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi yang ada Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa Penasaran? Daripada penasaran, yuklah ikut di Bangkapos dalam program Desa Membangun di Desa Simpang Tiga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Desa Simpang Tiga, Kecaman Simpang Tertip, Kabupaten Bangkapos Untuk seluruh pemirsa Bangkapos Perkenalkan saya Sarto Joyo, selaku Kepala Desa Simpang Tiga, Kecaman Simpang Tertip, Kabupaten Bangkapos Provinsi Kepulau Bangkapos Secara administratif, Desa Simpang Tiga terdiri dari 2 dusun Yang bernama Dusun I dan Dusun II Serta memiliki 7 rukun tetangga Desa Simpang Tiga memiliki batas wilayah diantaranya Sebelah Barat, Desa Mayang Sebelah Timur, Desa Berang Sebelah Utara, Pelangas Sebelah Simpang Gong, Desa Berang, Desa Mayang Sebelah Selatan, Desa Air Meduyung dan Desa Kundi Jumlah penduduk Desa Simpang Tiga adalah sebanyak 2.130 jiwa yang diantaranya Laki-laki 1.122 jiwa, perempuan 1.009 jiwa dengan total pala keluarga 600 Secara umum, tipologi Desa Simpang Tiga terdiri dari pertanian dan perkebunan diantaranya Lada, karet, kelapa sawit, padi ladang, nanas Untuk itu, Desa Simpang Tiga sangat konsentrasi dalam menciptakan potensi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki desa Pada tahun ini, Pemerintah Desa Simpang Tiga memiliki program prioritas yaitu penanganan stunting, penyuluhan kader, kesehatan Desa Simpang Tiga Alhamdulillah sudah memiliki dan menjalankan badan usaha milik desa atau BUMDES Di antaranya, berkahmat, beriling, pangkalan gas LPG, air isi ulang, perkebun kelapa sawit, sewap, panggung dan kursi tenda, penggilingan padi Untuk penanganan COVID-19, Pemerintah Desa pada tahun ini tentu saja akan tetap konsentrasi dan terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan desa Pemerintah Desa juga akan memberikan situmulus kepada masyarakat berupa bantuan tunai langsung atau BLT menggunakan dana desa selama 12 bulan Harapan saya selaku kepada desa pada masyarakat adalah Mari kita saling menguatkan komunikasi, komitmen, konsentrasi, serta saling bekerjasama dalam membangun desa Dan harapan saya kepada pemerintah, kebupaten maupun provinsi adalah mari kita bersama-sama aktif dan terlibat dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju Mandiri, sejahtera dan demokratis Semoga Desa Simpang Tiga menjadi salah satu desa yang dapat diperhitungkan dengan potensi-potensi yang ada untuk ikut membantu pembangunan SDM maupun SDA Serta kemajuan Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Demikian silayang pandang yang dapat saya sampaikan dan sedikit gambaran dari Desa Simpang Tiga, Kecaman Sementeritif Kabupaten Bangka Barat Saya, Kepala Desa beserta seluruh staf pemerintah dan masyarakat Desa Simpang Tiga, Kecaman Sementeritif Kabupaten Bangka Barat Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Akhir kata, wabilah taufik wajah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bangka Pos dan salam Desa Bangun Setelah berinteraksi dengan Kepala Desa, berikut jajarannya, pemerintah desa, tim Bangka Pos berkesempatan langsung Untuk melihat aktivitas dari badan usaha milik desa atau BUMDES BUMDES yang mulai beroperasi sejak tahun 2017 ini sampai sekarang sudah memiliki unit-unit usaha yang terus menunjukkan kestabilan progresnya Seperti berkamar, pangkalan gas LPG, air minum galon isi ulang, pom bensin mini, budidaya, madu hutan, ataupun pelawan, perkebunan sawi, dan BRI link Oleh pemerintah desa, keberadaan BUMDES dirasa sangat memberikan manfaat Terutama bagi masyarakat yang menggunakan gas LPG yang mau mentransfer uang melalui layanan BRI link Isi ulang air minum galon untuk konsumsi sehari-hari Barang-barang kebutuhan sandang pangan yang lengkap di berkah mart Hingga pengelolaan madu hutan dan pelawan Yang tiap musimnya selalu diburu oleh penikmat madu di dalam dan di luar desa Melalui BUMDES dan unit-unit usaha yang ada Diharapkan masyarakat selain mendapatkan manfaatnya Juga dapat ikut serta menjadi agen perubahan perekonomian desa Dengan ikut memanfaatkan unit-unit usaha yang ada Menjadi sentral produk-produk sandang dan pangan dari dan untuk masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BUMDES Memaju setelah-setelah desa Sepangtiga Ya kalau kami membentuk BUMDES ini untuk membentuk struktur kepengurusan Itu pada tahun 2016 di bulan September Kemudian disitu juga sudah dianggapkan penyiatan modal Jadi dalam penyiatan modal Tahap pertama yang kita mencepas kepada desa 2017 Itu memberikan kepada BUMDES ini Dengan bentuk dana dan dana desa yaitu sebesar 157 juta Jadi dikembangkanlah BUMDES ini Yang pertama itu pengembangan daripada bantuan tersebut tadi Yaitu berupa unit-unit termasuk Yaitu penggiri dengan padi tadi Kemudian POM ini Kemudian isi darur ulang Namun disitu juga kami dari pemerintah desa Apa nama itu Memberikan, mengibahkan ataupun menyerahkan aset Yaitu perkebunan sawit Kemudian panggung, panggung pesta Ataupun panggung penambahan modal juga Kami sudah kami lakukan dua kali Untuk desa Sepangtiga Untuk BUMDES ini Yaitu tahun 2019 Sebesar 207 juta ya Kemudian kami juga artinya Pada tahun 2018 Ada bantuan gubernur Yaitu membangun berkahmat ini Jadi berkahmat sudah berdiri Sudah berjalan selama kurang lebih Dua tahun yang lebih Alhamdulillah artinya Dari beberapa unit yang kami dapat Yang kami laksanakan sini Sudah menghasilkan Untuk PAD kita Ya seperti kita juga kan Sekarang ini memang diprolitaskan Ataupun ada arahan Ataupun ada edaran Daripada Bapak Jokowi Bahwa untuk peningkatan ekonomi masyarakat Itu adalah bergerak di BUMDES inilah Jadi artinya Kami pemerintah desa Bersinergi atau berkerbasi Bekerjasama dengan pihak BUMDES Untuk kedepannya Ditingkatkan lagi Dalam hal pembangunan-pembangunan Ataupun keperluan-perluan Yang untuk meningkatkan Kejahatan masyarakat kita Yang terlambat di desa Sepangtiga ini Tahun 2018 Setelah mengikuti Lomba-lomba desa Ditingkatan nasional Alhamdulillah kita berhasil Masuk nominasi nasional Yaitu Mendapat bonus Sebesar Rp50 juta juga Untuk penambahan peningkatan modal Di BUMDES ini juga Jadi haram kita Ajaan seperti itu juga Kedepannya kita laporkan akan Nah kemudian Kemarin juga kita barusan Minggu-minggu kemarin Ada MUU kerjasama dengan Pihak Bolok Bahwa salah satunya Sebagai pertontonan Bagaimana kabarnya ini Ada tiga BUMDES Salah satu BUMDES Ditingkatan semangat Yang menunggu terang Untuk kerjasama dengan Bolok Untuk sebagai Disperbotol Ataupun penyalur Beras dari pihak Bolok BUMDES ini Sejak berdirinya Memang banyak kemajuan Berdiri dari 2016 Waktu itu Saya masih Di Kelembagaan Waktu itu Masih Ketua Karakteruna Memang Perkembangannya Sangat Pesat Artinya Mulai Kena banyak bantuan juga Terutama tadi Dah disampaikan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Dan Terutama dari Penyertaan modal desa Terus Juga ada Bantuan Dari pusat juga Harapan kita sih Dari pemerintah daerah Khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Buka Barat Untuk Perkembangan BUMDES kita ini Terutama Pendampingan Pendampingan Di bidang SDMnya juga Karena Tanpa SDM yang handal Walaupun BUMDESnya maju Tetapi SDMnya lemah Itu nanti Ada kelemahannya Jadi harapan kita Nanti pendampingan Di SDM Bagaimana caranya Terutama di bidang Pengelolaan Keuangannya Beranjak dari BUMDES Kemudian Tim Bangkapos Diajak melihat Salah satu lok Perkembunan sawi desa Perkembunan lada Dan lokasi Padi lada Nama saya Hairia Saya bidang desa Simpang 3 Di sini Saya akan menjelaskan Stunting di Simpang 3 Cukup lumayan banyak Tapi Alhamdulillah Di awal Januari 2001 Stunting kami menurun Jadi 90 Tapi kami sebagai Dari bidang desa Dan perangkat desa juga Kami usaha Bagaimana caranya Untuk menurunnya Angka stunting Di desa Simpang 3 Ada pun usaha Dari Dari pihak kami Bidang desa Dan Dari Desa juga Berusaha keras Bagaimana usaha Cara mengatasi Atau menurunkan Angka stunting Kami mengadakan Dari mulai Pemberian makanan PMT Untuk bayi stunting Terus ada Bantuan dari desa Dari kabukaten Juga ada Pemberian makanan MPAT tambahan Dari provinsi Juga ada Kemantuan melakukan Kegiatan masak Itu dilakukan oleh Dibantu oleh Desa Kader Kader desa Siaga Ibu PKK Yang melibatkan Masak-masak Demo Untuk yang Bayi yang Stunting Perkenalkan Nama saya Mazuanda Berasal dari Desa Simpang 3 Saya sebagai Kader Di Posyandu Lapender Dusun 2 Aktivitas kami Atau kegiatan kami Di Posyandu ini Yang rutin Setiap bulan Penimbangan Pencatatan Pengisian Buku-buku Dan melayani Ibu-ibu Yang membawa Anaknya Ke Posyandu Pemerintah desa Simpang 3 Juga saat ini Sudah memiliki Fasilitas-fasilitas Penunjang lainnya Seperti Perpustakaan desa Gedung pertemuan Posyandu Dan berada di Setiap dusun Dan sarana Oleh raga Seperti lapangan Sepak bola Dan lapangan Bola voli Di desa Simpang 3 Tim Bangka Pos Diajak untuk Mengunjungi Sport tersembunyi Yang mungkin oleh Para pecinta fotografi Bisa dijadikan Referensi tempat baru Untuk dikunjungi Nama tempatnya Adalah Air Paro Lokasinya Di dusun 2 Desa Simpang 3 Lokasi ini Berjarak 8 km Dari kantor desa Perjalanannya Menuju lokasi Bisa dibilang Cukup ekstrim Karena harus Melewati Kebun-kebun Masyarakat Dan medan jalan Yang memang Oleh pemerintah desa Belum menjadi Fokus utama Dalam mengenalkan Potensi ini Ke halayak luar Namun Oleh mereka Bisa aja Lokasi ini Nantinya Dikembangkan oleh Pemerintah desa Karena Pemandangan lokasi Danaunya Yang masih khas Dan air birunya Pastinya akan Memajakan Jiwa dan raga Kita doakan ya Semoga di desa Simpang 3 Nantinya bisa jadi Salah satu Tujuan tempat wisata Danau dan hutan Masyarakat Bubble ya Sampai disini dulu ya Bang Kapos Biko Berjumpa kita di edisi Bang Kapos Kembali desa Di desa Simpang 3 Kecepatan Simpang Teritim Kabupaten Bangka Barat Semoga sayang Kali ini Dapat memberikan Edukasi dan Pemahaman lebih Untuk kita semua Terhadap potensi Dan keragaman Yang dimiliki Desa-desa Di Bang Kapos Sampai ketemu lagi Di desa-desa berikutnya Dan keseruan-keseruan Dan hal-hal unik Juga autentik lainnya Desa Simpang 3 Mani 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 Maju terus Desa di Bang Kapos Salam Bang Kapos Salam Membangun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!